Di 2023 ini akan berlanjut ke komersial Jadi secara komersial sendiri Kita akan prediksi dari 2023 ke 2026 Prediksi sendiri total market secara global Untuk market komersial akan tunggu sebesar 13% Dan dari situ juga Pendulnya komersial yang juga ada di sesi ini Di Akad Summit ini Sebelumnya mungkin kalau rekan-rekan media Aware, recognize, mengenali konsumer Dan juga hadir Dan itu juga yang membuat Bisnis unit kita di Asus secara komersial Menjadi bisnis unit terbesar kedua Setelah konsumer di seluruh dunia secara global Dan prediksi juga market ini akan terus bertumbuh Dari tentunya juga dari Dan dari 2019 ke 2023 Pertumbuhan Sorry Di 2023 Secara keloba Pertumbuhan kita sendiri sebetulnya Sampai dengan 26% Nah, lalu bagaimana kita Menyikapi dan ini berkelanjutan Di market di Indonesia Jadi kalau di Indonesia sendiri Ini mungkin akan Kalau teman-teman yang mungkin di rekan-rekan media Yang berhubungan dengan Politik Atau misalnya bisnis Kita mengetahui ya mungkin kalau secara politik ini Pemerintah menggalakkan yang namanya TKDN Atau Lokal Semi Nah, disini juga itu berkontribusi Berkontribusi untuk TKDN Jadi untuk seri produk komersial ini akan menjadi seri yang pertama Menggunakan TKDN Akan ada model menjadi Lokal Semi Ataupun TKDN di Indonesia Lalu produk komersial Dan tentunya ini berhubungan ke hal-hal berikutnya Kenapa ini TKDN ini tuh terlihatnya Kok seolah-olah pemerintah harus Lokal Semi Jadi kalau kita lihat secara garis besarnya Kalau teman-teman yang ingin Karena ini data-data pemerintah yang bisa diakses kapan aja Kalau teman-teman lihat Ada rencana TKDN Di 2045 ini Sebetulnya kita itu harus secara GDP itu udah harus menyamai dengan Jepang Jadi dalam hal Misalnya ada GDP, perkapita, salary, minimum salary Itu harus targetnya udah sama dengan Jepang Di 2045 Jadi 100 tahun di Indonesia Nah lalu apa hubungannya ini kalau kita tarik balik adalah Berhubungan ke Kenapa maka dari itu pemerintah menggalakan TKDN ataupun Lokal Assembly Dan dari situ Sebetulnya kalau kita bisa lihat Target pemerintah ini juga berhubungan dengan edukasi Karena untuk menuju 2045 menjadi negara majelis seperti Jepang Itu sumber daya manusia harus dikatkan Yang juga berhubungan dengan edukasi Dan di edukasi ini kalau kita lihat Dari tahun 2020 sampai saat ini sebetulnya Kalau kita bilang Usia produktif ya Usia K12 Usia K12 itu jadi ya Dari kelas 1 sampai dengan SMA ya SMA Jadi kelas 1 SD sampai dengan SMA Itu jumlah populasinya itu masih 50 juta Di Indonesia dan sedangkan tingkat penggunaan IT-nya itu masih rendah Dan disini juga selain TKDN yang juga kita mau berkontribusi ke lokal produksi di Indonesia Yang berikutnya adalah ke pengembangan edukasi Maka dari itu kalau teman-teman mungkin di tahun sebelumnya kalau teman-teman lihat Kita ada aktivitas yang namanya CSR CSR ini yang punya juga harapannya dengan kita menyumbangkan laptop melakukan CSR corporate social responsibility ini juga Kita juga bisa menambah ya menambah, mengekspan dan berkontribusi juga untuk penggunaan pendidikan di Indonesia Karena tentang di hubungan, ini sebetulnya agak berhubungan dari rencana pemerintah 2045 Lalu rencananya, kenapa ini ada CSR, ada edukasi yang ditingkatkan Karena di 2030, di 2030 itu target pemerintah adalah mau menjadi industrialisasi ya Industrialisasi seperti negara-negara Asia Timur Mungkin seperti Jepang atau Korea Ataupun negara-negara Asia Timur lainnya Jadi itu semuanya ada aksesnya sebenarnya di Pakai Nasir Jadi kalau kita lihat roadmap-nya pemerintah itu cukup panjang atas step-nya Dan di sini kita juga di pihak ASUS kenapa kita melakukan lokal pesan di TKDN Kita melakukan CSR edukasi Dan tujuannya juga untuk kita juga berkontribusi terhadap kemajuan di Indonesia dan edukasi di Indonesia Dan ya mungkin justru gambarannya secara-garis besar Kalau untuk secara pembangunan lagi Tentunya kalau di produk-produk komersial ini Komersial itu under-subcribe and expert book Walaupun juga B2B itu baik untuk kebutuhan edukasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih